Sejumlah peristiwa terjadi dalam 24 jam terakhir di tanah air. Salah satunya tujuh motor yang ludes terbakar di SPBU. Berikut rangkumannya. Di area SPBU Sindang Kerta, Bandung Barat. Api berasal dari sepeda motor yang korslet sesaat usai mengisi BBM. Motor yang langsung ditinggalkan pemiliknya terjatuh. Bensin dari dalam tangki pun tumpah menyambar kena motor lain di sekitarnya. Api akhirnya padam, usai sejumlah petugas SPBU berjibaku memadamkannya menggunakan 6 tabung apar. Minibus antar jemput salah satu perusahaan di Cikarang Utara terbakar. Api diduga berasal dari korslet teknistrik di bagian pendingin. Tidak ada korban jiwa. Mobil terbakar dalam kondisi tidak sedang mengangkut pekerja. Sementara sopir minibus langsung kabur usai melihat ada percikan api. Kobaran api dipadamkan ping pemadam dari kawasan industri. Sekelompok pemuda bersenjata tajam mengamuk di sebuah tempat wisata di Bandar Lampung. Mereka juga berusaha menyerang pengelola wisata. Pengunjung sempat panik dan ketakutan. Polisi dan anggota TNI yang berjaga di sekitar lokasi langsung turun tangan. Ternyata alasan keributan adalah, para pemuda yang memang selama libur lebaran di pekerjakan mengamankan lokasi wisata, belum mendapatkan catah makan oleh pengelola wisata.